Tumpukan batu bara yang diangkut kapal tongkang kembali menghantam jembatan Marta Dipura di Desa Liang, kecamatan Kota Bangun Kutai Kartanegara, Kukar. Jembatan Marta Dipura telah ditabrak sebanyak dua kali oleh tumpukan batu bara yang dibawa kapal dengan ketinggian yang sampai mengenai badan jembatan. Hal itu diungkapkan Kepala Desa Liang, Rodiani kepada Tribun Kaltim.co, saat dikonfirmasi. Kamis, tanggal 3 Februari tahun 2022, dikatakan Rodiani, pertama jembatan tersebut ditabrak tumpukan batu bara pada Rabu sore, tanggal 2 Februari tahun 2022 kemarin. Kemudian pagi tadi, Kamis, tanggal 3 Februari tahun 2022, jembatan kembali ditabrak oleh tumpukan batu bara yang ketinggiannya sampai mengenai badan jembatan. Atas insiden tersebut, dirinya menyayangkan kejadian masih terjadi berulang-ulang yang berpotensi merusak jembatan kebanggaan masyarakat Kukar tersebut. Tadi sudah dicek, itu ada rel di bawah jembatan itu sampai bengkok, ujarnya. Diakuinya, jembatan tersebut sering kena tabrak tumpukan batu bara yang melebihi ketinggian jembatan saat musim banjir dan pasang tinggi air sungai. Sering kena pas musim banjir gini, apalagi mereka tidak menurunkan tumpukan batu baranya, pasti kena, katanya. Bahkan kata dia, seharusnya kapal yang bersangkutan ditahan dan ditindak, namun kenyataannya kapal tersebut masih lolos dan terus saja melintas. Kami sama warga juga terlambat dapat infonya, tuturnya. Dia berharap, ke depan ada kewenangan daerah untuk pengawasan, bahkan bisa dilimpahkan dari Pemda untuk pemberdayaan masyarakat. Kemarin Pak Bupati juga sempat ngomong sudah kirim surat untuk pelimpahan kewenangan di sana, artinya kalau bisa Pemda yang bisa mengatur di sekitar jembatan itu, apakah harus dipandu atau diasis di bawah jembatan itu, termasuk muatan di jembatan harus diatur juga, karena banyak juga tronton yang lewat di jembatan itu, tapi kita gak punya kewenangan di sana, pungkasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!